Hai semua, welcome back to our youtube channel, The Geza Family Hari ini kita akan bikin cemilan, yaitu martabak telur spesial Martabak ini udah enak banget rasanya, tanpa soal sambal dan cukru Sebelumnya, dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe dan klik loncengnya Yuk kita tonton cara pembuatannya Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 butir telur, 10 lembar kulit lumpia, 6 buah cabai rawit perah, 2 batang daun bawang, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh bumbu penyedap jamur, dan minyak goreng secukupnya Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, kemudian beri 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita haluskan Lalu iris daun bawang Masukkan daun bawang ke dalam mangkuk Lalu masukkan 3 butir telur, lada, garam, dan penyedap jamur ke dalam mangkuk Kemudian siapkan wajan, beri minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan Lalu nyalakan api kompor Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian ditumis hingga harum dan berubah warna menjadi kuning kemasan Setelah bumbu halusnya matang, matikan kompor dan sisihkan Masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalam mangkuk Kemudian aduk hingga merata Siapkan 1 lembar kulit lumpia di atas piring Kemudian masukkan 4 sendok makan adonan yang sudah dikocok tadi Lalu lipat kulit lumpia sisi demi sisi Seperti ini ya caranya Lalu siapkan wajan dan masukkan minyak goreng secukupnya Setelah minyak gorengnya panas, masukkan martabak telur Dengan cara bagian lipatannya ditaruh di bagian atas Seperti ini ya Kemudian balik martabak telur yang sudah berwarna coklat keemasan Gunakan api sedang saja ya Agar bagian luarnya tidak gosong dan bagian dalamnya bisa matang sempurna Setelah kedua sisinya matang, segera angkat dan sisihkan Waktunya tes rasa Bismillah Enak sekali Mantap Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya